Mari memasak cumi saus padang Cumi yang kita gunakan adalah sebanyak 250 gram Pertama-tama kita potong cuminya dengan ketebalan 3 cm Kemudian memori cumi ini dengan jeruk nipis Dan diamkan selama 10 menit Sementara itu kita siapkan jagung Kita kupas dan kita potong-potong Potonglah dengan ketebalan kurang lebih 1 jari Ini adalah panci yang berisi air yang sudah dididihkan Kalau air sudah mendidih, masukkan jagung yang kita potong-potong tadi Dan masaklah hingga matang Ini dia cumi tadi Kita cuci, kita bersihkan dari perasan air jeruk nipis Kalau sudah bersih, kita sisihkan terlebih dahulu Sementara itu mari kita siapkan bumbu halusnya Bumbu halus yang kita butuhkan adalah 3 buah cabai merah 3 siung bawang merah 1 siung bawang putih Setengah cm jahe Untuk menghaluskan Untuk menghaluskannya kita bisa menggunakan air atau minyak goreng Kemudian blenderlah hingga halus Kemudian bumbu yang kita haluskan tadi Kita peringkan kandungan airnya Kalau misalnya menggunakan minyak goreng bisa langsung ditumis sampai wangi Gunakanlah api sedap Kalau kandungan airnya sudah habis Kita masukkan minyak goreng Kemudian kita tumis sampai wangi Kalau sudah wangi, masukkan air secukupnya Mari kita membuat saus padangnya terlebih dahulu Saus padang ini terbuat dari Satu setengah sendok makan saus tiram Tiga sendok makan saus tomat Kalau suka pedas bisa ditambahkan saus sambal Tambahkan garam Dan gula pasir Tambahkan sedikit air Kalau airnya sudah mendidih Ini saatnya kita untuk mengkoreksi rasanya Bisa kita tambahkan garam Bulan Atau penyedap rasa Kalau rasanya masih kurang asam Bisa ditambahkan lagi saus tomatnya Kalau rasanya sudah pas Dengan selera kita Ini saatnya kita untuk memasukkan cuminya Kemudian jagung yang sudah kita rebus tadi Aduk rata sebentar Kalau airnya sudah mendidih Kita masukkan bawang bombay Lalu masaklah cumin hingga matang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya